Akibat pertempuran yang terjadi antara Hamas Palestina dengan Israel, ribuan warga kehilangan tempat tinggalnya. Dilansir dari AP News pada selasa 10 Oktober 2023, total ada 187 ribu orang mengungsi akibat semakin memanasnya konflik Hamas dengan Israel. Israel menggempur Gaza sebagai bentuk serangan balasan terhadap Hamas. Serangan balasan Israel telah membombardir 790 unir rumah di seluruh Gaza dan merusak parah 5.330 bangunan lainnya. Data tersebut dikonfirmasi oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB. PBB menampung para pengungsi yang ingin menyelamatkan diri dari pertempuran tersebut. Area yang digunakan menjadi tempat pengungsian PBB adalah sekolah-sekolah. Diketahui Israel melancarkan ratusan serangan di Gaza sejak Sabtu 7 Oktober. Jurubicara Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA, Adenan Abu Hasna memperkirakan jumlah pengungsi akan terus meningkat. Gaza sendiri dihuni 2,3 juta warga Palestina yang hidup di bawah blokade Israel setelah Hamas mengambil alih kekuasaan pada tahun 2007. Israel saat ini menggempur Gaza setelah Hamas mendadak melakukan penyerangan di wilayahnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!